Kalau ada masyarakat pasuruan yang kurang mampu dan dia belum dapat bantuan, Bu, dari pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga tersebut, Bu? Bisa, sebetulnya kami punya situs usul sanggah kemensos. Tapi data yang masuk itu tetap kita kembalikan ke daerah, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2011, itu tentang fakir meskin, itu daerah lah yang mengusulkan. Jadi kami menerima, kami minta daerah cek, kita beri batasan waktu. Kalau selama dua minggu tidak ada inputan balik, maka kita anggap data itu benar. Jadi juga bisa menyanggah, kalau misalkan ada keluarga yang mampu, dia dapat, bisa-bisa enggak. Tapi saya punya potret rumahnya, kami sudah punya potret rumahnya. Jadi kalau itu lah, ada memang yang disanggah, tapi ternyata dia memang kondisinya sebetulnya masih, kalau lihat rumahnya ya, lihat rumahnya terus kami ada data, jadi misalkan listriknya 450 Watt, itu ada. Kalau memang itu ya kita enggak berani mengeluarkan, karena masih miskin. Berarti lapar ke, misalkan ke Kepala Desa atau itu bisa juga? Boleh, boleh. Memang sebenarnya usulan dari situ. Itu dan saya updatingnya itu tiap bulan. Updatingnya itu tiap bulan. Jadi kalau hari ini belum masuk, bulan ini, maka dia bisa masuk bulan berikutnya, asal tidak lebih dari minggu ketiga, karena kita tutup minggu ketiga dari daerah, setelah itu kita proses, karena saya butuh untuk pencairan bulan depan. Saya tutup, jadi SK-nya saya tutup di akhir minggu ketiga. Setelah itu untuk kita siapkan minggu selanjutnya. Ada yang meninggal, kita enggak bisa. Saat ini saya tanda tangan, satu jam berapa menit lagi ada yang meninggal. Memang tidak bisa seperti ini sangat-sangat dinamis data kami. Makanya kenapa dulu 6 bulan sekali peninjauan, sekarang saya buat sebulan sekali.